Asif Aziz, miliarder Inggris, ubah bangunan ikon London menjadi masjid. Miliarder Muslim Inggris, Asif Harun Aziz, telah memperoleh izin untuk mengubah sebagian bangunan Trokadoro London menjadi masjid dan Islamic Center. Trokadoro telah menjadi salah satu ikon kota London selama berabad-abad. Bangunan kuno dan terkenal ini telah dibeli oleh Taipan Properti Kelahiran Malawi, Afrika itu pada tahun 2005 seharga lebih dari 220 juta pound sterling atau 4,4 triliun rupiah. Ia awalnya berencana mengubah bangunan itu menjadi masjid berkapasitas seribu jamaah dan Islamic Center pada tahun 2020 lalu. Namun, ia terpaksa membatalkan keinginannya setelah mendapat protes keras dari kelompok-kelompok sayap kanan dan warga sekitar. Alhamdulillah, pada bulan Mei 2023 lalu, ia berhasil mendapatkan izin dari pemerintah untuk membangun masjid berkapasitas 390 orang, lebih kecil dari rencana semula. Masjid itu akan diberi nama, Piccadilly Prior Space atau Ruang Sholat Piccadilly. Nampaknya penamaan ruang sholat ini sebagai kompromi atas penolakan kata masjid oleh para politisi dan kalangan kanan. Masjid tersebut diperkirakan akan diresmikan dalam beberapa bulan mendatang. Aziz Foundation, yayasan yang didirikan Asif Aziz, berharap masjid itu bisa melayani wisatawan dan muslim yang bekerja di kawasan tersebut. Meningkatnya jumlah muslim yang taat menjalankan ibadah di Inggris memang telah membuat masjid-masjid yang ada tidak mampu menampung seluruh jamaah. Jumlah muslim di Inggris meningkat drastis saat ini, yang disebabkan oleh tingginya angka kelahiran di kalangan muslim dan makin banyaknya jumlah warga Inggris yang masuk Islam. Menurut Adim Younis dalam tulisannya di Huffington Post di tahun 2019, setiap tahunnya ada sekitar 5.000 warga Inggris asli yang masuk Islam, di mana 2 per 3-nya adalah wanita. Jumlah muslim di seluruh Inggris raya diperkirakan sudah 5 juta jiwa, atau sekitar 7 persen dari jumlah total populasi Inggris, yang saat ini mencapai 70 juta jiwa. Di ibu kota London sendiri, jumlah muslim mencapai 1,35 juta jiwa, atau 15 persen dari 9 juta total populasi London raya. Meningkatnya jumlah muslim dalam 2 dekade terakhir ini telah membuat jumlah masjid tak mampu menampung banyaknya jamaah. Apalagi setiap sholat Jumat, jamaah sampai memenuhi jalanan di dekat masjid. Di saat bersamaan, banyak gereja yang telah tutup karena kekurangan jemaat. Untuk mengatasi kekurangan sarana ibadah itu, komunitas muslim banyak membeli gereja, yang sudah tutup karena kehilangan jamaah yang makin tidak percaya agama. Dilansir dari Breitbart pada 2 April 2017, The Gatstone Institute melaporkan terjadinya peningkatan penutupan gereja di London. Banyak juga dari gereja-gereja tersebut yang kemudian beralih menjadi masjid. Menurut laporan tersebut, London kini memiliki 423 masjid baru, sementara 500 gereja telah ditutup. Banyak muslim terpilih menjadi wali kota, termasuk wali kota London sekarang, Sadik Han. Puluhan muslim kini menjadi politisi dan anggota parlemen di pusat dan daerah. Bahkan ada yang menjadi menteri. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan bermotif kebencian anti-muslim juga meningkat drastis di seluruh Inggris. Menurut catatan polisi, di tahun 2022 saja, jumlah kejahatan bermotif agama yang menargetkan umat Islam mencapai 3.459 kasus, meningkat 42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Asif Aziz lahir pada tahun 1967 di Malawi, sebuah negara bekas jajahan Inggris di Afrika bagian selatan. Keluarganya pindah ke London, Inggris, pada tahun 1967, saat usia Asif Aziz baru 6 tahun. Naluri bisnisnya di bidang properti sudah nampak saat masih di sekolah dan berusia 16 tahun, di mana ia sudah membeli properti bangunan di London pada tahun 1980-an. Ia saat itu mengaku sudah berusia 18 tahun. Dia lulus dari British American College, London, sebagai sarjana bisnis. Asif Aziz saat ini adalah pengusaha properti besar, dan tercatat sebagai pengusaha muslim terkaya ketujuh di Inggris. Ia juga dikenal sebagai seorang filantropi, dermawan, banyak memberi bantuan. Ia mendirikan dan sekaligus menjadi direktur eksekutif perusahaan investasi kriterian kapital, yang memiliki dan mengelola beberapa bangunan terkenal, yang menjadi landmark kota London, termasuk trokadero dan kriterian building di Piccadilly Circus. Aziz juga mendirikan badan amal berbasis keluarga, Aziz Foundation. Ia awalnya bekerja di perusahaan investasi properti Morgan Grenfell Lowry, sebelum pindah ke Angola, Afrika, pada tahun 1993. Di Angola dia sukses mendirikan dua bisnis manufaktur makanan, termasuk Golfrid Angola, yang kemudian dia jual pada tahun 2005. Ia kembali ke Inggris di tahun itu, dan mendirikan kriterian kapital. Perusahaan investasinya ini mengakuisisi kompleks rekreasi London Trokadero dan Tecriterian Building. Sebagai CEO kriterian kapital, dia memiliki dan mengelola portofolio properti senilai 3,6 miliar pound sterling atau 720 triliun rupiah di London dan Inggris Tenggara, termasuk 15 bangunan komersial di West End London, Docklands dan Croydon. Aziz dikenal sebagai muslim terkaya ketujuh di Britania Raya. The Daily Telegraph menempatkan Asif Aziz sebagai nomor 12 dari 40 dalam daftar pengusaha paling sukses di seluruh Inggris Raya. Semoga Islam dan muslim semakin berkembang pesat di Inggris, sebuah negara yang dulu menjajah banyak negara Islam, dan telah berperan besar menghancurkan hilafah Usmania, hilafah terakhir kaum muslimin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati terima kasih terima kasih